Pasar Tanah Abang yang menjadi pusat penjualan tekstil terbesar se-Asia Tenggara sejak satu bulan terakhir merugi. Seperti di Pasar Blok A Tanah Abang, di mana para pedagangnya ditinggal para pembeli, dan berimbas pada menuruhnya omset pedagang hingga lebih dari 50 persen. Pengelola Blok A Pasar Tanah Abang, Heri Supriyatna mengungkapkan, meski jumlah pengunjung sudah mulai membaik pasca pandemi COVID-19, namun daya beli masyarakat masih rendah. Heri mengungkapkan, hal ini terjadi karena banyaknya penjual yang memasarkan produk impor di live shopping secara daring dengan harga tiga kali lebih murah dibanding produk di Pasar Tanah Abang. Tidak hanya masyarakat umum, kalangan influencer dan artis yang ikut serta memasarkan produk dengan harga murah dalam live shopping seperti di TikTok juga memperburu keadaan para pedagang di Pasar Tanah Abang. Yang menggerus ini memang live shop kalau menurut saya, karena harganya memang udah gak make sense lah, kayaknya gak masuk akal gitu ya. Dengan produk yang sama, harga misalnya ditambah 30 ribu, di live shop itu bisa 9 ribu, bisa 6 ribu, 10 ribu, sangat jauh sekali. Nah itu mungkin salah satu yang kalau kami lihat itu sebagai penyebab juga lah ya, karena yang sangat berdampak itu pedagang-pedagang ecerian atau pedagang-pedagang retail yang ada di Tanah Abang ini. Untuk mengimbangi kepungan produk impor di Pasar Digital, sejumlah pedagang blok A Pasar Tanah Abang pun mencoba memasarkan produk dengan metode live shopping pada akun media sosial TikTok hingga Instagram. Seperti Jihan, salah satu pedagang yang menjual sepatu dan produk fashion wanita. Meski telah berjualan dengan metode live shopping seperti awal tahun 2020 lalu, Jihan mengaku omset penjualannya tak kunjung membaik dan masih anjilok hingga lebih dari 80%. Dari 99% itu udah turun banget, udah gak ada omset. Kadang sehari ya gak ada gitu, gak ada penjualan. Tadi saya juga sama sih, setiap hari saya live Shopee sama TikTok karena buat naikin omset. Aku kalau online itu 3 jam, 4 jam. Dari sekarang kan saya mulai, nanti jam 12 istirahat, jam 1 sampai jam 3 saya mulai lagi. Mudah-mudahan ya rame lagi kayak dulu lagi gitu, kembali lagi ke masa dulu. Jadi setiap hari itu ada peningkatan penjualan buat kami gitu, buat cari omset. Hal senada juga dirasakan Carmilla, penjual sepatu anak-anak dan orang dewasa. Meski ia rutin memasarkan produk dengan metode live shopping menggunakan tiga telepon pintar dengan tiga akun media sosial yang berbeda. Ia mengaku omset dagangannya masih sepi dari pembeli. Kalau untuk meningkatkan omset kayaknya sih sama aja. Gak kayak waktu awal-awal ada live juga gitu kan. Kalau sekarang hampir sama aja sih. Gak semua, pinginnya sih supaya kita berjalan sejajar antara offline sama online. Pinginnya seperti itu. Dua-duanya pinginnya rame. Kayak gitu pinginnya. Heri Supriyatna mengungkapkan tidak mampunya para pedagang tanah abang untuk mengikuti harga produk impor yang lebih murah tiga kali lipat di live shopping menjadi penyebab pedagang masih sepi dari pembeli. Oh iya, iya. Karena kan gak mungkin juga mereka masuk ke pasar live shop itu tadi dengan mengikuti harga tersebut. Karena kan pedagang ini kan mereka disini rata-rata memang mereka produksi juga. Produsen juga. Terus kemudian ada kos yang dikeluarkan juga. Ya kos operation, kos produksi itu. Tadi, biaya karyawan, sewa, ataupun biaya services. Nah, kalau untuk mengikuti itu gak akan menutup mereka. Masa mau beralih tapi jadi rugi gitu kan. Gak mungkin juga kan seperti itu. Nah, solusinya saya berpikir ya tadi kembali ke pemerintah. Regulasi yang harus lebih di tingkatkan disini regulasinya harus lebih diperketat gitu ya. Bagaimana aturan barang impor itu yang sejenis. Karena gini, kalau saya melihat Indonesia produk kos patientnya udah gak kalah lah. Saya yakin kualitasnya. Terus kemudian kalau dari harga juga ya mungkin bisa kompetitif juga. Tapi kalau dibombardir dengan barang-barang tersebut yang memang harganya gak make sense itu. Tadi, apa namanya, gak masuk akal ya terlalu di bawah. Nah, ya pasti akan matilah produk dalam negeri, produk-produk lokal kita. Karena bisa dibilang hampir 80 persen, ini hampir keseluruhan lah ya. Produk di kawasan Tanah Abang ini mereka menjual produk-produk lokal produksi sendiri. Pengelola Blok A, Pasar Tanah Abang, dan para pedagang berharap, pemerintah melakukan pengawasan pada produk impor ilegal yang dijual dengan harga miring di pasar digital. Hal ini penting dilakukan untuk mendukung produk dalam negeri, serta membantu UMKM lokal berkembang dan tumbuh secara berkesinambungan. Andrew Pakpahan, Mambang HP, DAI TV